Sebagai desa yang terletak di wilayah yang paling selatan Indonesia, Desa Oseli di Kecamatan Rote Barat Dayak Kabupaten Rotendau memiliki wilayah yang sebagian besar merupakan pantai. Untuk menjaga wilayah terluar Indonesia, peran bintara pembina desa Babinsa sangat diperlukan. Selain menjaga wilayah terluar, Babinsa juga berperan membantu masyarakat di sekitar. Desa Oseli di Kecamatan Rote Barat Dayak Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya sebagian besar merupakan pantai yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, termasuk potensi perikanan yang berlimpah. Pantai Oseli cenderung tenang dengan ombak dan gelombang yang tidak besar, sehingga sangat nyaman bagi wisatawan untuk melakukan aktivitas berenang atau sekedar bermain air. Letaknya yang berada di ujung pulau timur, menjadikan desa Oseli mempunyai nilai yang strategis sebagai kepentingan pertahanan negara. Peran Babinsa secara fungsi dan tugasnya sangat penting dalam membina dan membantu kesulitan masyarakat di desa. Sarda Asagaf merupakan salah satu Babinsa Kodim 1627 Rotendau yang bertugas sebagai Babinsa di desa Oseli. Ini mengenai dengan kesejahteraan masyarakat, kami juga selalu berkurnasi dengan Satgas Pulau Terluar, dari Satgas kemarin membuat taman baca untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Kemudian mengenai air minum, kami juga mencoba mencari solusi, membantu masyarakat, satu unit mesin pompa air dengan pipa, karena kendalanya itu di pantai sini air. Jadi kita sering mengarahkan para Babinsa kita, tentang Babinsa di Oseli ini, supaya terutama membangun kesadaran mereka tentang pentingnya wilayah mereka ini untuk kepentingan pertahanan negara. Hal-hal itu diwujudkan dari hal yang sangat sederhana, misalnya kesadaran mereka bagaimana menjaga dan merawat alam yang ada di situ. Karena di masa lalu ada dari luar yang datang ke Oseli mencari ikan menggunakan bom, menggunakan potas yang merusak alam yang ada di situ. Desa Oseli merupakan daerah paling terselatan Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Laut Australia. Masyarakat desa Oseli sebagian besar bekerja sebagai nelayan, dan sebagian pendaras gula lontar. Terima kasih telah menonton!